Kenapa li'annahu adroka waqt'al fardui? Karena nyatanya dia masih menemukan waktu pada saat sholat sudah difardukan Karena dia sudah balik, waktu masih panjang Itu urusannya Walam ya'tibihi dan dia belum nyata-nyata belum mengerjakan kefarduan itu Karena yang awal masih sunat karena dia belum balik Jadi alasannya karena itu Oleh karena nyatanya falazimahu ayya'tiyabihi Mewajibkan shobi tadi untuk mendatangkan atau melaksanakan sholat di saat dia sudah balik Jadi agak ribet ini pembahasan ini Tapi intinya supaya tidak ada dua status Jangan di paroh pertama masih sunat, paroh kedua menjadi wajib Supaya wajib semua berarti ulang saja Atau masih ada waktu panjang Jadi begitu Wamin ashabina Dan setengah dari ulama-ulama kami madhab syafi'i Man ada orang Kola yang berpendapat orang itu Kalau dia sudah keluar dari sholat itu baru datang baliknya Misalnya empat rokat sudah selesai semua Baru datang baliknya Dan ternyata juga sudah habis waktunya Kedatangan asar karena sholat duhurnya di penghujung waktu akhir Jadi Waktunya tidak cukup untuk mengkodok sholat tadi Fihi Di dalam suasana seperti itu Lam yal zamhu al anya Diatu Tidak mewajibkan shobi tadi Untuk mengulang Tetapi Wa in baqiyah Jika masih ada waktu tersedia Fain wa in baqiyah Min waktiha Jika masih tersisa waktu sholat itu Mayum kinu qodoha fihi Sesuatu waktu yang memungkinkan dia untuk menjalankan qodok pada waktu itu Lazimahul i'adatu Mewajibkan akan shobi tadi untuk i'adah Jadi i'adah atau tidak Lihat waktunya Kalau waktunya masih memungkinkan Ulang Tapi sudah habis kedatangan waktu berikutnya Ya tidak perlu ulang Begitulah Jadi itu persoalan kedatangan balik Pada saat dia sedang sholat Wa hadha ghairu shohihin Tetapi dikomentari Pendapat seperti ini Ya Ini tidak benar Katanya begitu Ya Urean seperti ini tidak benar katanya Li'an nahu la wujibatil i'adatu Karena Seandainya memang diwajibkan untuk mengulang sholat Ida baqiyah minal wakti Ketika memang masih tersisa waktu Qodros sholati Seukuran bisa dia menjalankan sholat Wajabatil i'adatu Wajib dia untuk i'adah Ida adro ka minal wakti Kalau dia masih bisa menemukan Sisa waktu Migdaro roqatin Walaupun seukuran hanya satu roqaat Ini semakin dibahas semakin bingung Tapi yang inti sholat Betul-betul harus diperhatikan Ya Kepada generasi baru Termasuk anak-anak diberitahu Kalau sedang men jangan sholat Kalau sedang men juga mengurusnya yang baik Ya Apalagi di pesantren Di pesantren ini Kalau anak-anak perdana men Sekadang-kadang belum mengerti masih bingung Dan itu ada Kitab khusus tentang Risalah tulmahid Termasuk Risalah tulmahid yang Kontemporer Ya Cara membersihkan Pembalut Setelah dipakai Jangan langsung masukin Ke tong sampah Sebelum betul-betul Dicuci Bersih Dan tetesan itu Sudah menjadi bening Jangan lagi ada bekas-bekas darah Kalau ada bekas darah Itu Mengundang ular Itu orang pada membuang Softex sembarangan Di pinggir pesantren Akhirnya ular gede-gede Di samping pesantren Itu Itu kadang biawak juga Karena amis-amis darah itu Nah ini yang begini Ini penting Untuk Diketahui Apalagi pesantren baru Dibuat di pinggir sawah Nah itu Ular-ular gede pada datang Kalau sembarangan Jadi ini hati-hati Baik Sampai disitu itu Satu fasal Nanti kita lanjut Masih ada waktu Tapi kalau mau ada diskusi Silahkan Ini biasanya ada diskusi Pak Widodo di jauh ya Pak Widodo mau Bertanya lagi Atau Mempertanyakan Atau Mungkin tambahan Dari Ustaz Awang Ya Kalau tidak kita lanjut Pasal berikutnya dulu Bismillah Faslun Waman dan orang Wajabat yang wajib Atas orang tadi Oapa as sholatu sholat Jadi orang yang telah wajib Menjalankan sholat Tetapi dia enggan Tidak mau menjalankan Sudah wajib Tapi dia masih Tidak mau sholat Fahinkana jahidan liwujubiha Kalau Tidak maunya sholat Itu Betul-betul Menentang Tentang kewajiban sholat Sholat itu Tidak wajib Bahkan merubah sholawat Sholat Boleh Tidak sholat Boleh Kalau begitu Sholat Salam Begitu bacanya Sholat Boleh Tidak sholat Boleh Kalau itu Jahidan liwujubiha Fahuwa kafirun Itu orang Statunya kafir Tidak usah disebut Non muslim Kafir aja Orang islam Yang menolak Kewajiban sholat Kafir Ini kitab nih Jangan Pakai Diterjemahkan Non muslim Nanti lama-lama Surat al kafirun Surat non muslim Jadi Jadi disitu Kalimatnya Fahuwa kafirun Bahkan Ini keras nih Mendapat imam Abu Yusak Ashirozini Wajib Dibunuh Karena dia Sudah Murtad Kalau kita Jalankan Insyaallah Kita nanti Sama-sama Kasah golok Untuk bunuhin Orangnya pada sholat Begitu Wah Goloknya Untuk nyembeli Sapi aja Karena Kalau kita Main hakim Sendiri Kacau ini Negara ini Jadi kita Gak boleh Main hakim Sendiri Untuk Gorokin Leher Orang Gak sholat Di kitab ini Memang Kenyataannya Kalimat belia itu Wajib dihukum mati Akibat dia Murtad Memang Hukuman orang Murtad itu Barang siapa yang Mengganti agamanya Dengan antara lain Tandanya Menolak Kewajiban sholat Menganggap sholat Gak wajib Jahidan Liwujubiha Tadi Wajib Dibunuh Wah Ini kalau Dipraktekan Geger Ini masjid ini kan Lama-lama Bisa ngasah Golok Bareng-bareng Lalu nyembeli Orang Badan Sholat kan Jadi dakwahnya Gak efektif Nanti Menjadi ekstrimis Semua kan Ya tentu Gak begitu Ini pendapat Dalam satu kitab Nanti kita Kita praktikan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Kenyataannya Di kita ini Gak ada Undang-undang sholat Ya ada Undang-undang haji Undang-undang zakat Karena ada duitnya Setiap ada duit Ada undang-undangnya Zakat diundang-undangkan Haji diundang-undangkan Pernikahan diundang-undangkan Karena apa Ada duitnya Undang-undang sholat Gak pernah ada Karena gak ada duitnya Betul gak DPR mata duitan Sesekali Sesekali ngajinya keras Mumpung ada Ustaz Awang Yang didukung Ini Pak RT ada Pak RT satu Pak RT satu Nanti Lama-lama Beliau Ngasah kolok Tapi yang ada Malah yang ngajar Dibunuhin Jadi ini pendapatnya Begitu Kita baca apa adanya Makanya saya perlu Baca kitab ini Karena supaya Kalau berpendapat keras Ada kitabnya Jadi silahkan Nanti di analisis ulang Tadi Waya jibukotlu Birid Dati akibat Dia Murtad Liannahu Kazaballoha Ta'ala Fi khobarihi Karena dia Mendurhakai Atau Mendustakan Allah Dengan Perintahnya Perintah Allah Untuk sholat Didustai Oleh orang yang Menganggap Sholat gak wasib Dengan Keingkaran Jahidan Li wujubiha itu Nah Itu ilustasi Pendapat orang Dan ada hadisnya Pastinya Ya Cuman Tidak semua Ajaran Rasulullah Pasti Bisa dijalankan Di negara NKRI Harga mati ini Kan begitu Ya Tidak semuanya bisa Mari kita kaji lagi Berikutnya Wa intaro kaha Wahuwa mun'akidun Li wujubiha Kalau ada orang Tidak sholat Padahal dia Tetap yakin Bahwa sholat itu Wajib Gitu Ini banyak yang Begini nih Kalau yang tadi Juga banyak Tapi yang lebih banyak Lagi dari keluarga kita Ini misalnya Dia gak mau sholat Bukan karena Menganggap sholat Gak wajib Gitu Kalau begitu Wahuwa mun'akidun Li wujubiha Padahal dia Masih meyakini Bahwa sholat itu Wajib Itu kemudian Wahuwa mun'akidun Gitu kan Jadi Waqol al-muzani Imam al-muzani Mengatakan Yudrobu Walayu Ketalu Cukup Digebuk Tidak perlu Dibunuh Tuh Kalau beliau Lebih ringan Gebukin Tapi jangan dibunuh Masalahnya Mau gebukin Siapa Tetangga Malah berantem Mama bapaknya Nanti Gitu kan Anak-anak kecil Ini pada berantem Biarin Semaksimal mungkin Untuk diatur Tapi jangan kemudian Dikerasin Kamu jangan main di masjid Akhirnya mainnya Gak pernah kenal sholat Karena diusir-usir Ada sebagian Pengurus masjid Di tempat lain Oh anak kecil Diterung Diyangin Suruh pada keluar Nah itu berarti Gak ramah anak Itu masjid Masjid Harus ramah anak Karena anak Harus kita ajari Kita contohin Mengerti suasana Masjid Dan seterusnya Ini Kebetulan saja Lagi ngomongin Soal keras-keras ini ya Nanti kalau orang Yang mendengar sekitar Ini wujudnya Keras Enggak begitu Kebetulan lagi Kajian tentang Sholat Yang ditinggalkan Orang kan Dalil Bawa Orang yang Meninggalkan Sholat Boleh dihukum Mati itu Sabda Rasulullah S.A.W Nuhitu An Qadril Musollin Saya Atau Nahaitu Nahaitu An Qadril Musollin Saya Dilarang Untuk Membunuh Orang-orang Yang Sholat Berarti Apa Kalau Gak Sholat Tidak Dilarang Begitu kan Mabhum Makhul Kholafahnya kan Begitu Kami Depan Itu Sholat Yang lain-lain Di belakang Jadi Sholat itu Menjadi Da'a Imil Islam Penopang-penopang Ajaran Agama Islam Ini Latad Hulun Niab Batu Latad Huluhan Niab Batu Tidak Tidak Ada Yang Memasukkan Tidak Bisa Diganti Dengan Kewajiban Lain Binafsin Dengan Jiwa Walah Malin Dan Tidak Bisa Kompensasi Dengan Sekian Ribu Sekian Juta Ya Kalau Misalnya Misalnya Ini Sholat Boleh Diganti Dengan Seratus Ribu Sekali Tidak Sholat Ada Undang-Undangnya Pasti Ya Kalau Misalnya Ada Aturan Dalam Hadis Bagi Yang Tidak Sholat Membayar Satu Dirham Misalnya Akan Segera Muncul Undang-Undang Karena Ada Duit Jadi Kalau Ada Duit Ada Undang-Undang Kalau Tidak 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 Sudah Tadi Latat Huluhan Nia Batu Binafsin Walamalin Fakutilah Bitargiha Kasyahadataini Maka dihukum Mati Akibat dia Meninggalkan Sholat Sebagaimana Meninggalkan Dua kalimat Syahadat Jadi Orang yang Tidak Membaca Syahadat Tidak Membacalah Ilaha Itu Diperangi Umirtu Anuqotil Nasa Hatta Yakulu La Ilaha Ilallah Saya Diperintahkan Untuk Memerangi Orang Sehingga Dia Membaca Kalimat La Ilaha Ilallah Itu Diantara Hadis Yang Menjadi Alasan Wama Tayuk Talu Kapan Dia Dibunuhnya Itu Apakah Langsung Sepuntan Apa Menunggu Putusan Hakim Dan Macem-macem Dalam Soal Ini Ada Dua Ureyan Al-Abu Syahid Al-Istikhari Al-Istikhari Mengatakan Dibunuhnya Itu Sudah Empat Kali Tidak Solat Kalau Sempit Waktunya Jadi Kalau Ukurannya Dinyati Empat Kali Tidak Solat Sudah Halal Darahnya Wah Ini Luar Biasa Kalau Dipraktekan Pasti Kacau Fai Fai itu sebagai ilmu pengetahuan, boleh betapa sholat itu penting nah sudah ini agak panjang lagi tapi masih nyambung ini belum isyak ya li'an nahu ya isyak ternyata ya, nah sudah, kalau gitu kita lanjutkan, besok kita lanjutkan sampai li'an nahu ya, minggu depan jadi lagi seru-serunya ini ya, tentang boleh membunuh orang yang gak sholat Pak RT, biar sesu asah golok, rame-rame yang gak sholat kita bunuh-bunuhin yang ngontrak apapun yang gak ngontrak kita bunuhin ya, buber nih pengajian kan, kalau sampai kemudian itu praktiknya ya terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya ada yang mau didiskusikan? tidak ada ya sudah habis waktunya ya, terima kasih Wallahualamishowab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.